Ya kawan petani, saat ini kita berada di salah satu pohon duriannya yang sudah mulai menunjukkan tanda-tanda sehat Ini yang efek lambat panen Buah ditunggu sampai tua karena menunggu harga ternyata efeknya sangat tidak baik untuk batang tanaman Maksudnya untuk ketahanan tanamannya Jadi pasca panen itu banyak sekali batang yang kering Cabang yang kering, contohnya ini Padahal biasa satu cabang bisa menyimpan 6-8 buah Akhirnya kita kehilangan dia untuk selama-lamanya Contohnya juga seperti ini Yang lebih lanjut saya ingin memperhatikan kepada kawan-kawan semua Efek pembersihan di bawah pohon atau di sekitar perakaran durian Pucuknya pada kering tapi Alhamdulillah ininya masih sehat ya akarnya Ditandai dengan masih basah ya Kalau pucuknya ini sudah pada kering, ini cuma basah karena disasiram tadi sedikit Sisa nyemprot ya Dan juga pada saat ini perkebunan di daerah saya sedang dilanda kekeringan Yang sangat ekstrim bagi saya Sudah menjelang 10 hari tidak ada turun hujan yang signifikan Hanya sekedar saja hujan datang Akhirnya tanaman beradaptasi dengan kondisi lingkungan Untuk mengurangi penguapan Jadi nampak terlihat daun-daun kering pada jatuh Ya apa, daun-daun yang jatuh sudah pada kering maksudnya ya Hanya saja, kita lihat ini daun yang sehat ini ya Sehat jatuh karena melepaskan air Apa, melepaskan daun untuk bertahan hidup duriannya ya Kalau yang seperti ini Ini dulu waktu kena serangan kutu Dan Yang kayak berkarat-berkarat itu ya Tapi setelah saya aplikasikan secara rutin Abamectin Kadang saya selingit dengan imidacloprid Itu daun-daun yang terinfeksi pada jatuh Jatuh dengan sendirinya ya Padahal ini sudah menjelang berbunga Tapi Sangat disayangkan tidak ada air ya Pasokan air sangat kurang Karena kemarau Ini untuk Sulaman dulu Mengantisipasi Daunnya tua Nah ini setiap menyemprot Dia selalu ketinggalan Tidak diperhatikan Akhirnya Terserang lah war daun Beliau Ya Mangisnya terserang Dan juga Sebagai pengalaman teman-teman Sebaiknya Kalau teman-teman melakukan pemupukan Apabila teman-teman Memanfaatkan Ini sisa-sisa sampah ini Ada daunan kering Sebagai Melusaha alami Sebaiknya jangan Dibersihkan ya Kalau melakukan pemupukan Jangan dibersihkan sepenuhnya Sebagian saja Atau kalau mau dibersihkan Setelah di Berikan pemupukan Dia harus di Tutup kembali Lihat ini Saya lumayan menyesal ini Karena saya bersihkan Akhirnya apa yang terjadi Akarnya pada kering Nah ini Kalau yang tetap ditimbun Lihat ini akarnya Ya Itu sehat Jadi sebagai pengalaman Untuk kita semua Sebaiknya Apalagi kalau musim kemarau Dia ditimbun saja dengan Melusaha alami ya Rumput kah Atau Sekam Atau Serabut Serabut Sabut kelapa ya Ini Kita berharap Segera ada air Supaya Ini yang ada harapan ini Bisa menjadi buah lah Iya kan Ini sudah Beberapa pohon Mengeluarkan bunga Hanya saja Ini Termasuk kesalahan fatal Yang saya Lakukan terhadap pohon ini Adalah Itu Mulsa alaminya Saya Pindahkan Atau saya bersihkan Akhirnya akarnya pada kering Yang seharusnya masih bisa Maksimal dalam penyerapan nutrisi Tidak di sini Ini pupuknya masih ada Ini seandainya Mulsa alaminya tidak dibuang Saya yakin Pohon ini bisa lebih subur Bayangkan ini Bayangkan ini rapatnya ini Akar yang merah Ini Ini kan pada kering Pada kering Ini kalau yang ditutup Yang ketutup Ternyata akar serabut itu Sangat rentan dengan Paparan matahari langsung Kawan-kawan Dia harus tertutup ya Tapi tidak apa-apa Nanti Mungkin Sebentar sore Saya akan Membawa mesin paras Sengaja saya simpan Kayak rumput-rumput Yang itu Kawan-kawan Kayak begini Nanti yang masih hijau ini Diparas aja Ditimpukan Di bawah Batang pohon durian gitu ya Kemarin rencana Mau disemprot rata Karena sempat ada gerimis Satu kali Tapi ternyata Hilang gerimisnya Tidak lanjut Jadi kita Ambil kesimpulan Untuk Menghentikan Ini penyemprotan Rumputnya Supaya Ada yang membantu Untuk menyimpan Air di Dalam tanah Kita lihat Yang ini Bagaimana dia Kalau masih tertutup Kalau masih tertutup Dia basah Akarnya Serabutnya ini Masih basah Masih Kasian Ada beberapa pohon Karena Saya lihat cantik Kalau di Dikeluarkan Dikeluarkan Merusaha Alaminya Ya saya keluarkan Ternyata Hasilnya Sangat tidak baik Untuk Tanaman Ternyata pohonnya padahal dia mau menunjukkan bakti keduanya ini salah satu efek juga kekurangan air kawan-kawan langsung stres dia pada mengeluarkan bunga itu adalah beberapa gerombol itu kalau saya lihat sana ada bergerombol jadi pohon-pohon remaja yang berusia 4-5 tahun ketika stresing air dia akan banyak mengeluarkan bunga tinggal teman-teman mau simpan atau tidak ada bunganya contoh seperti ini ya